Oke guys, di video kali ini gue bakal bahas tentang cara pasti dapet 1 miliar. Video ini bukan clickbait sama sekali misalnya, oh 1 miliar dari bentuk kebahagiaan, 1 miliar dalam bentuk apa. Karena gue bakal simulasiin. Cuma hal pertama yang kita harus tanami di mindset kita, uang itu sebenernya layaknya game. Jadi kita mesti tau strategi-strateginya gimana cara mencari uang, gimana cara memanage uang, untuk nge-reach 1M itu. Atau bahkan kalau misalnya kita jago banget nih main game ya, kita bisa reach 10 miliar, 100 miliar. Nah itu sebenernya topik yang gue pengen bahas di video ini, gimana cara pasti untuk dapetin 1 miliar. Cuma full disclaimer, topik yang gue bahas itu mungkin berlaku untuk mayoritas orang. Gue percaya mayoritas orang yang nonton video ini, dengan ngikutin step ini, pasti akan mendapat 1 miliar. Pasti. Tapi tetep ada pengecualian yang kita gak bisa tebak kalau misalnya ada disabilitas, ada hutang keluarga atau apa. Jadi gue gak bisa speak for everyone. Cuma di video ini gue sebisa mungkin untuk kasih advice di general rule. Kalau misalnya kita ngomongin topik tentang mencapai dari suatu level kekayaan, sebenernya ada 2 doang yang paling penting. Cari uang, atur uang. Untuk kebutuhan video ini, 2 ini bakal gue kategorin. Cari uang itu untuk menentukan kapan kalian akan mencapai kekayaan itu. Misalnya 1 miliar lah, 5 miliar lah. Atur uang itu, ya menentukan pasti gak kita mencapai kekayaan itu. Jadi simpelnya gini, kalau kita jago cari uang dengan puluhan juta, ratusan juta, tapi kita gak jago atur uang, bisa aja itu hilang seketika dan kita gak bakal nyampe itu 1 miliar, 10 miliar. Nanti gue bakal praktekin juga gimana cara gue sendiri ngatur uang, cari uang, dan simulasinya kalau dapetin 1 miliar tuh seberapa gampang sih, seberapa pasti sih. Nah mungkin topik pertama itu topik umum, cari uang. Kalau secara general, orang tuh mencari uang tuh ada 2 cara. Either mereka jadi pengusaha, atau mereka bekerja sebagai karyawan. Yang dua-duanya sama sekali gak ada salahnya. Kalau misalnya kita cocok sebagai karyawan, atau masuk di dunia profesional, kita bisa kok mulai dari UMR, naik, 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 sampai gaji kita belasan, puluhan juta bahkan. Cuma kayak yang gue bahas tadi, cari uang itu nentuin kapan kita bisa dapetin aset kekayaan tertentu. Yang kita fokusin adalah kita punya target untuk naikin skill kita, naikin value kita, sampai kita punya income bulanan yang lebih tinggi, lebih tinggi, setiap tahun kita bisa naik, setiap bulan kita bisa naik. Sebenernya mulai dari sana aja, dan gak salah untuk jadi UMR. Soalnya kalau ditanya UMR bisa gak dapat 1 miliar? Bisa. Nanti itu di topik kedua yang kita bahas tentang atur uang. Jadi untuk rekap, kalau sebagai karyawan kalian harus fokus naikin skill biar bisa naik ladder sampai berpenghasilan atau gaji belasan juta, puluhan juta. Tapi kalau jadi pengusaha, itu sebenernya lebih tricky, karena pengusaha itu belum tentu penghasilannya stabil setiap bulan. Kayak di video gue sebelumnya, sebenernya gue pernah bahas pengusaha itu cuma ngelakuin dua hal. Either mereka jualan produk, goods, atau mereka menjual jasa. Dua jalur ini fine-fine aja. Cuma mungkin ini selera masing-masing orang, mereka lebih pengen kepastian gaji bulanan karyawan, atau mereka pengen yang bisa sampai gede banget jadi pengusaha, tapi juga bisa bangkrut atau bahkan minus. That's it. Itu topik nomor satu. Cari duit. Nah sebenernya kan sesimpel itu aja. Seberapa cepat kita bisa naikin income bulanan, itu seberapa cepat kita bisa mencapai kekayaan tertentu. Nah tapi sebenernya semuanya tuh fana atau sia-sia kalau misalnya kita gak bisa ngatur uang. Mungkin disini juga ada yang pernah denger cerita kayak orang gaji puluhan juta atau bahkan hampir 100 juta per bulan, tapi duitnya ilang kemana? Gak tau, cicilan mobil, tiba-tiba ada pengeluaran ini, pengeluaran itu. Bisa aja kita berpenghasilan 100 juta, tapi kita gak bakal dapet tuh satu M pertama kita di bank atau dalam bentuk apapun. Nah ini makanya kita masuk ke topik kedua yang sebenernya di video-video sebelumnya gue jarang bahas sih, itu ngatur uang. Atur uang itu faktor penting untuk nentuin seberapa pasti lo bisa dapet kekayaan tertentu. Kalau mau ikutin saran umum, ada namanya 50-30-20 rule, 50-30-20. Setiap uang yang masuk di alokasiin dulu, misalnya 50%nya memang buat kebutuhan, 30% buat jalan-jalan atau wants-nya, 20% tuh harus mulai kita alokasiin untuk menabung investasi atau melunasi hutang. Dah, simple itu dulu. Harus sehat dari level satunya. Kalau misalnya uang masuk 10 juta, jangan abisin 10 juta buat jalan-jalan atau makan-makan cantik. Step 2-nya itu untuk manajemen resiko, yaitu kalian punya asuransi dan kalian punya dana rarurat. Sebelum mikirin mau taruh duitnya kemana, make sure kalian punya dua itu dulu. Di ternak uang kita udah bahasin lebih dalam. Di dana rarurat, minimal tuh ada 6 bulan pengeluaran ada di bank. Atau misalnya kayak duit yang liquid, yang cepat ditarik dan gak ada risiko naik turun yang terlalu drastis. Nah sebenernya setelah fondasi itu beres, selanjutnya barulah kita mikirin. Kira-kira kita mau apain uangnya untuk sampai 1 miliar pertama. Nanti di layar gue bakal share 2 simulasi gimana cara reach 1 miliar pertama dengan namanya compounding interest. Yang menurut gue semua orang tuh harus tau, tapi sayangnya gak semua orang bisa praktekin ini secara benar. Coba gue mulai dengan simulasi yang very simple. Ah gak mungkin gaji 4 juta, 5 juta bisa dapet 1 miliar. Kayaknya jauh banget karena berkali-kali-kali lipat. Simplenya kayak gini, kita kan punya waktu untuk bisa akumulasi 1 miliar. Kalau misalnya kita udah bisa cari uang, walaupun gak gede-gede banget lah, kita bisa sisihin 1 juta per bulan selama 18 tahun gitu misalnya. Kenapa gue pilih 18 tahun? Jadi kalau kita nabung 1 juta sebulan selama 18 tahun, uang kita jadinya 216 juta. Gila berarti gue perlu berapa puluh tahun nih sampai jadi 1 miliar. Nah gue pilih 18 tahun karena 18 tahun ini, kalau misalnya 1 juta per bulan itu kita taruh di instrumen atau investasi yang return 15% setahun. Dan itu bukan hal yang susah kalau menurut gue ya, kalau kita ngerti ya. Itu hasilnya bisa 1 miliar. Yes, perbedaannya bisa 5 kali lipat, jadi pertanyaannya bisa gak kita dapet 1 miliar dengan nabung 1 juta atau invest 1 juta? Bisa. Dan bedanya langit dan bumi kalau kita tahu kita investasi di mana. Ini skenario kedua ya, let's say kita rata-ratain lah setiap bulan kita taruh 5 juta per bulan untuk investasi. Karena mungkin kita udah naik karir, kita jadi manajer, gaji kita misalnya 10-15 juta. Dengan 5 juta per bulan itu, kalau kita tabung selama 8 tahun, itu jadinya 480 juta. Tapi kalau kita investasiin di instrumen yang bener, itu jadi 1 miliar dalam 8 tahun. Bedanya 2 kali lipat. Sekarang kalau kita udah simulasiin kayak gitu, clickbait gak kalau misalnya gue bilang semua orang tuh pasti bisa mendapatkan 1 miliar? Kapannya itu tergantung seberapa jago kita cari duit? Pastinya atau enggak, itu seberapa jago kita atur duit. Dua hal konsep simple ini yang sebenarnya jadi rumus untuk bisa memenangkan game uang di dalam hidup. Sama kayak fitness, kita pengen six pack dan lain-lain, diet dan olahraga, simple. Tapi gak banyak orang yang bisa ngelakuin ini secara konsisten. Mungkin di video ini kesannya kayak gak terlalu daging, gue gak kasih tau rahasia A, rahasia B. Rahasia dari mencari kekayaan itu sebenarnya adalah konsistensi. Dan kita punya plan untuk mencapai kekayaan tersebut. Kalau misalnya pengen belajar lebih dalam tentang investasi, taruh duitnya di mana dan lain-lain, banyak kok materi di Youtube yang ngebahas tentang investasinya. Atau kalian juga bisa belajar lewat ternak uang, kalian bisa subscribe. Cuma sebenarnya comes back to dua itu. Cari uang dan atur uang. Jangan sampai kita jago di satu hal tapi kita gak jago di hal yang satu lagi. Karena dua itu yang menentukan seberapa cepat kita dapat kekayaan dan seberapa pasti kita dapat kekayaan. Like always, kalau punya opini atau pertanyaan, feel free untuk komen di bawah. Jangan lupa kalau udah nonton video ini, like, komen, subscribe. See you guys in the next video.